selamat menikmati as it was in the beginning is now and ever shall be world without an amin in the name of the father, the son, the spirit amin oke, thank you everybody oke, anak-anak kita ketemu lagi dalam pelajaran bahasa inggris kali ini kita mau belajar unit 10 unit 10 atau unit 10 oke, disiapkan bukunya student book page 72 unit 10 jadi unit 10 ada di halaman 72 oke, kita baca judulnya sama-sama where do you work where do you work artinya di mana kamu bekerja ya, unit 9 kemarin kita belajar tentang nama-nama pekerjaan, sekarang unit 10 kita belajar nama tempat di mana kita bekerja atau orang tua kita bekerja atau saudara kita bekerja gitu ya oke, lihat aktivitas yang pertama vocabulary ada 6 kata, 6 gambar yang harus dikuasai pada hari ini ya, ada tempat-tempat pekerjaan atau tempat di mana orang-orang orang bekerja oke, nanti aktivitasnya listen and number tapi sebelum kita mendengarkan kita mau belajar membaca dulu oke, tirukan Freddy baris yang pertama dulu ya farm farm kemudian hospital hospital oke, next office office kemudian baris bawah shop shop sebelahnya airport airport kemudian yang terakhir school school oke saya kira semuanya sudah tahu ya tapi kita ulang farm artinya sawah atau ladang hospital rumah sakit office what is office apa office artinya kantor kantor kemudian shop shop artinya toko ya kemudian airport 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 biasa ya bandara kemudian school sekolah oke anak-anak itu tadi artinya sekarang kita siapkan alat tulisnya kita mau dengarkan Mr. Eddie memuntarkan kasetnya oke are you ready take your band and listen carefully oke let us listen to the audio carefully unit 10 where do you work listen and number number five hospital 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 number six farm farm oke I think it's very very easy sangat mudah ya oke number one kita langsung saja nomor satu yang mana oke shop oke number one shop number two airport airport ya airport number three oke good office office number four oke school school number five hospital oke hospital rumah sakit yang terakhir sisanya number six farm oke farm oke ladang atau sawah oke itu tadi anak-anak jawabannya semoga semuanya benar dan yang masalah bisa dibenarkan supaya untuk belajar oke the next activity is ask and answer ya tanya jawab language ya artinya language artinya bahasa oke look at the sentences in the box lihat kalimat yang ada di kotak ada question dan ada answers dan ada jawaban oke kita baca dulu ya tirukan Mr. Eddy where do you work where do you work ya bacanya work bukan walk ya work kalau walk itu jalan kalau work bekerja dimana kamu bekerja ya disitu kalian lihat jawabannya ada tiga kemungkinan yang pertama I work at a shop saya bekerja di toko kalimat yang kedua I work in an office saya bekerja di kantor yang ketiga I work on a farm saya bekerja di ladang atau di sawah oke nanti kalian bisa diganti yang warna biru itu ya tempat bekerjanya bisa diganti misalnya kalian lihat atas tadi ya where do you work I work at a hospital saya bekerja di rumah sakit atau where do you work I work at a school I work at a school saya bekerja di sekolah ya as a teacher sebagai guru oke itu anak-anak ya tanya jawabannya jadi bisa diulang-ulang dan bisa variasi jawabannya oke selanjutnya kita lihat halaman selanjutnya page 73 halaman 73 oke everybody student book page 73 di halaman 73 ya listening mendengarkan lagi ya kita banyak mendengarkan supaya kita lebih fasih atau lebih pintar dalam bercakap-cakap dalam bahasa inggris ya oke listening disini ada bagian A and B atau A dan B yang A atau A listen and write ya jadi nanti kalian lengkapi ya kalian dengarkan kasetnya terus dilengkapi dua-duanya kalau sudah digunakan untuk melengkapi cerita yang ada gambarnya di bawahnya lagi itu kayak gitu ya oke Miss Reddy mau memutarkan kaset dengarkan lagi dengan seksama kemudian tulis kalimat yang ada pada nomor satu dan dua yang ada garisnya itu ya itu kan masih ada yang kosong dan nanti kalian tugasnya melengkapi gitu ya oke kita dengarkan kasetnya sama-sama listen and write where do you work I work in an office what do you do I am a web designer where do you work I work in a hospital what do you do I am a doctor what do you do I am a teacher where do you work I work at a school well everybody I think it very easy again sangat mudah lagi ya kita lihat yang bagian A atau A ya siapa yang bisa melengkapi I work at a school ya dari jawabannya nomor one I work at a school atau I work at the school kemudian nomor dua I work in an office ya jadi jawabannya office ya O double F I C E office oke nah sekarang kita mau kita gunakan untuk melengkapi cerita bergambar di bawah ini oke ya sekarang kita lihat ceritanya nomor one where do you work ya where do you work dimana kamu bekerja ya sekarang kalian pilih nomor satu atau nomor dua jawabannya bisa nomor satu bisa nomor dua disesuaikan itu tempatnya dimana oke I work in an office ya I work in an office kemudian tanya lagi tuh bapak-bapaknya what do you do I am a web designer ya oke jadi nomor one jawabannya yang kosong itu I work in an office oke next nomor two where do you work I work in a hospital where do you do I am a doctor ya nomor dua itu ceritanya dimana kamu bekerja saya bekerja di rumah sakit apa pekerjaan kamu saya sebagai seorang dokter gitu ya nomor two kemudian nomor tiga what do you do I am a teacher where do you work ya kemudian itu masih ada kotak yang kosong kira-kira apa isinya oke isinya jadi kalian lihat yang bagian A tadi yang E tadi ya jadi nomor satu kalian tulis di tempat yang kosong tersebut I work at a school ya I work at a school ya seperti itu oke itu tadi anak-anak kalian boleh putar lagi video ini ya diputar-putar lagi supaya kalian bisa mengulang-ulang cara mengucapkannya dengan benar oke sekarang Mr. Eddie memberikan tugasnya tugas ada di GF ya setelah tayangan ini Mr. Eddie memberikan link GF silahkan dikerjakan ya dengan teliti dengan tenang supaya nilainya bagus oke saya kira cukup sekian video dari saya semoga video ini berguna dan menjadi perdoman dalam belajar unit 10 ini oke terima kasih semuanya thank you very much for you joining in English Class and I say good morning and God bless you